Desa Pegembaran merupakan salah satu desa di Kenyamatan Warung Pring yang punya banyak potensi, baik di sektor pertanian maupun sektor wisata alamnya. Mayoritas penduduk desa Pegembaran sendiri adalah petani dan pekebun. Hamparan luas pesawahan dan pekebunan menambah nuangsa pedesaan yang masih asri dengan ciri khas penduduknya yang sangat ramah. Di bawah kepemimpinan kepala desa Pegembaran, desa Pegembaran diharapkan mampu menjadi salah satu desa yang terus membangun. Seperti slogan yang selalu diucapkan Fat Houdin, selaku kepala desa Pegembaran bahwa dirinya berkeinginan bukan hanya membangun desanya, tetapi juga membangun mental-mental para warganya menjadi warga yang sehat, kuat dan bermartabat. Pertama tahun 2002. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Saya ingin menyinggung sedikit tentang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tentu kesehatan masyarakatnya ini sangat penting. Tentu kesehatan masyarakat, desa Pegembaran sendiri yang misalnya tidak terdata atau tidak mempunyai BPCS dan lain sebagainya. Penanganan dari pihak PMD sendiri seperti apa itu, bang? Ya, baik inilah satu hal kegiatan yang tidak dikabung oleh masyarakat. Bahwa Alhamdulillah atas bantuan dari Bila Bapak Bapati. Pada awalnya memang saya cukup bingungan dan berpikir bagaimana bisa membantu masyarakat yang diperbindungi Akses kekesehatan seperti Fasilitas BPJS dan seterusnya. Awalnya memang sangat berpikir keras. Tentu kata-kata-kata untuk Bila Bapak 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 Bisa dan teman-teman rekan-rekan lain yang menjadi satu mitra kita dalam kegiatan-kegiatan yang berkait dengan kesehatan. Alhamdulillah ini bisa teratasi Manakala Kemudian mereka tidak punya BGPS atau KIS dan seterusnya Alhamdulillah 100% Kita bisa dana melalui bantuan Meskipun Kita melalui jangun yang Terus karena tidak ada Disampaikan bahwa Kejahatan pesda, kejahatan Dan lain-lain Tapi ini sebuah kreatif Kita untuk upaya mengatasi Persoalan kesehatan melalui jangun khusus Alhamdulillah banyak yang kita atasi Ada yang Nilainya cukup fantastis Koperasi sampai nilai 15-20 juta Itu tetap ditangani walaupun tanpa BGPS Alhamdulillah kita tangani Kita kemudian Atas petunjuk dari beliau Bapak Wati Dan kemudian kita laksanakan itu Dan ini saya laksanakan langsung Sendiri ke sana, kenapa? Karena memang ini satu hal yang sangat besar Kebutuhan dan saya harus memastikan Bahwa ini bisa Alhamdulillah selama ini Tidak ada yang gagal Satupun Dan semua di jatuh realisasi Terlaksana Ada yang sederhana Menilainya dari 3 juta Sampai 4 juta Tetapi ada yang sampai 10 juta 15 juta Bahkan 20 juta pun Tertangani Dan kemudian saya lebih ke Setelah masalah Kesehatan tertangani Kesehatan tertangani Pak Tentu Disini juga Mereka masyarakat Terkait dengan gunian Barangkali Ataupun katakanlah tempat tinggal yang layak Menurut Bapak sendiri Adakah program-program yang masuk ke desa Perkembaran terkait dengan gunian yang layak itu Pak sendiri Seperti apa? Iya baik Ini satu persoalan juga Manakala di sisi lain Kita sudah Menuju pada Peningkatan Jatrah masyarakat Tetapi Ada satu persoalan Kondisi rumah yang tidak layak Oke Oleh karena itu Ini menjadi satu problem Yang Dari tahun ke tahun Menjadi satu pemikiran Yang tidak Sampai-sampai Oke Karena paling kemampuan ADD Atau DD kita Untuk melaksana kegiatan Tugas rumah Paling berpisah antara 6 maksimalnya Dari 10 barangkali Oke Tetapi selama ini Apalagi Masyarakat bidang seterusnya Itu Ulangan sudah tidak bersembuh Alhamdulillah Pada kesempatan Ini Anugerah Dan rezeki kita semua Masyarakat Kami mengajukan kepada Pemerintah Dan kami diberi oleh Pemerintah Satu Fasilitas Kegiatan Yang sangat luar biasa Tentunya Secara berjenjang Melalui Pak Bupati Dinas POPER Dan kemudian Ke provinsi Alhamdulillah Dapat anggaran Atau dapat Bantuan rumah Mendapatkan Bantuan rumah Apa Program Program PSPS Oke Itu sejumlah kurang Sekitar 120 120 1 unit Nah Yang perlu diketahui Bukannya soal Jumlah 120 Tapi nilainya Cukup fantastis Karena Satu Orang penerima manfaat ini Anggaranya sudah 20 juta 20 juta per sejuta 20 juta Dan kalau kita kalikan Menjadi 102 Itu sudah Hampir 2,5 miliar Itu yang perlu diketahui Padahal Kalau melihat dari Perbandingan Dengan ADD kita Atau DD kita Itu hanya 1,2 miliar Dan Sering disampaikan Siapapun Kepala desanya Gampang Hanya melaksanakan Buang yang ada 1 miliar Di sana Tetapi Ternyata Apa yang Kita laksanakan Kita lakukan Bantuan dari pemerintah Atas upaya kita bersama Upaya pemerintah Desa Itu Dua Lebih besar Daripada DD kita 1,2 Alhamdulillah di tahun kemarin Dari BSPS saja Pemegisi atau Bantuan dari pemerintah Yang kita dapat Tentu 2,5 miliar Ditambah dengan DD nya menjadi Sudah 3,5 Berarti 2,5 miliar Ditambah 1,2 Tuh Hampir Luar biasa Fantastis Tapi Kita ketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wati Ketua RT01 RW01 Mengucapkan Terima kasih Kepada bantuan BSPS Dari pemerintah Dan warga saya Mendapatkan 20 rumah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adrohman Yang meralamatkan Pak Gembaran RT08 L1 Saya ucapkan Terima kasih kepada Pemerintah Yang telah Membantu Rumah saya Yang tadinya Belum dibelur Sekarang belur Juga yang Atapnya tadinya Bocor Sekarang sudah Gak bocor Terima kasih Saya ucapkan Kepada pemerintah Pada PBRS Yang telah Membantu kami Saya ucapkan Terima kasih Banyak Pada pemerintah